Meskipun kekuatan delapan atribut itu mengerikan, para ahli yang lebih kuat dariku juga dapat menahannya dengan kekuatan yang besar. Bagaimanapun, kultifasiku terlalu lemah dan aku tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati dari delapan atribut. Tetapi jika itu adalah leluhur segala racun, ceritanya lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menghentikan korosi racun. Sekalipun yang kalah, akan sangat sulit untuk memaksa leluhur segala racun keluar. Sikap sombong leluhur segala racun membuat Feng Wuchen luar biasa gembira. Tentu saja, senyum bangga muncul di wajah tua kaisar racun. Di hadapan leluhur awal mula kaisar agung ini, leluhur segala racun bukanlah apa-apa. Kaisar Yuan Shi menuangkan seember air dingin padanya. Kaisar racun, yang memiliki senyum bangga di wajahnya, langsung berubah menjadi hijau. Dia begitu marah sehingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Namun kaisar racun tidak berani marah. Di hadapan kaisar Yuan Shi, kekuatan kaisar racun masih jauh dari cukup. Tidak peduli seberapa mengerikannya leluhur segala racun, di hadapan leluhur awal purba, dia tetaplah seorang cucu. Sambil melirik lusinan doppelganger roh primordial, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, kultifasimu telah meningkat empat bintang dalam sekejap. Kamu tidak perlu berkultifasi untuk sementara waktu agar tidak memengaruhi fondasimu. Di bawah kendali Feng Wu Chen, puluhan doppelganger roh primordial berhenti berkultifasi dan menyerap kristal jiwa untuk membantu Feng Wu Chen meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah menerobos ke alam Saint Venerable, alam alkemisnya harus ditingkatkan sesegera mungkin. Bila tiba saatnya untuk memurnikan mutiara ilahi penentang surga yang mulia, itu dapat membantu kuil raksasa dan jiwa naga untuk memperkuat kultifasi mereka. Feng bocah, waktu kaisar agung ini hampir habis. Mampu melihat tubuh alam abadi dengan mataku sendiri, kaisar agung ini bisa tenang. Kaisar agung ini sangat percaya padamu. Jinsuan berkata sambil tersenyum bahagia. Feng Wu Chen telah mencapai alam abadi. Jinsuan sangat yakin bahwa Feng Wu Chen dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih, Jinsuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setidaknya, aku akan layak mendapatkan warisanmu. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Haha, besar, bocah Feng, kaisar agung ini akan menunggumu di pangu. Jinsuan, sosoknya kemudian menjadi ilusi dan akhirnya, dia menghilang. Feng Wu Chen, aku juga pergi, kata kaisar surgawi purba. Awal purba, purba purba kaisar agung purba awal purba kaisar. Di antara para ahli yang telah dibuka segelnya, kaisar agung purba telah disegel paling lama. Kaisar surgawi Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, kamu telah berkultivasi ke alam keabadian. Aku bisa pergi tanpa khawatir. Para ahli di pagoda reinkarnasi sudah cukup untuk membantumu melewati semua kesulitan. Aku masih punya hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, bisakah senior primordial begining melakukan hal lain saat disegel di pagoda reinkarnasi? Feng Wu Chen, berkultifasilah dengan baik. Kaisar Yuan Shi tersenyum lalu menghilang. Jaga dirimu, primordial begining. Kata Feng Wu Chen, ia merasa sedih. Kaisar Yuan Shi pergi ke alam pangu. Tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling, aku akan menghabiskan kekuatanku lebih cepat. Jangan khawatir. Kaisar Agung ini. Aku tidak akan menghilang secepat ini. Setidaknya aku akan menunggu sampai Kaisar Agung berikutnya. Kaisar Racun menepuk bahu Feng Wu Chen dan tersenyum. Feng Wu Chen, basis kultifasimu meningkat terlalu cepat. Untuk menstabilkan fondasimu, aku akan memperkuatmu. Aku hanya akan menggunakan kekuatan seorang Holy Venerable Bintang 9 untuk melawanmu. Aku akan membantumu menstabilkan wilayahmu. Itu akan sangat membantumu saat kau menerobos ke alam abadi sejati. Kaisar Racun tersenyum. Besar, terima kasih, Kaisar Racun. Feng Wu Chen tersenyum. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi pergi ke alam abadi, dunia suci menjadi damai. Selama waktu ini, kekuatan kuil Dewa Naga, kuil Raksasa, dan jiwa naga meningkat pesat. Dengan bantuan ki spiritual 100 kali lipat dan cincin dimensi 5 kali lipat, ketiga leluhur telah mencapai alam abadi sejati bintang 4. Jing Wu Shuang dan Cu Tian Su juga telah mencapai alam abadi sejati bintang 2. Yang Suanyi, tetua kedua, dan Long Xiao Yang juga telah mencapai alam abadi sejati bintang 1. Long Jian Feng, Long Qi, dan yang lainnya telah mencapai alam yang mulia suci bintang 8 dan bintang 9. Selain Long Nityan dan Long Qinghun, pengawal bayangan ilahi dari kuil Dewa Naga semuanya telah mencapai alam yang mulia. Selain Ku Ying, yang telah mencapai alam mulia suci bintang 7, pengawal bayangan ilahi lainnya juga telah meningkat pesat. Kekuatan kuil Dewa Naga dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Orang-orang di kuil raksasa hampir mencapai alam suci yang mulia. Mereka begitu kuat sehingga mereka pasti bisa masuk ke dalam jajaran kekuatan utama di dunia suci yang mendalam. Pertumbuhan jiwa naga bahkan lebih mengejutkan. Lagi pula, dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga dan sejumlah besar harta karun alam yang kuat, mereka memiliki ratusan yang mulia suci, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan pengawal bayangan ilahi. Akan tetapi, kekuatan kecil ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar di zaman dahulu. Belum lagi alam abadi. Tentu saja, hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui kekuatan utama zaman kuno dan alam abadi. Sama sekali tidak ada faktor lain. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen sedang memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga. Setelah hampir tiga bulan menyerap energi jiwa dari kristal jiwa dengan panik, Feng Wuchen telah mencapai alam yang mulia suci. Semua ini berkat banyaknya harta karun alam di kediaman kaisar surgawi. Kalau tidak, mustahil untuk memurnikan begitu banyak mutiara ilahi yang menentang surga. Feng Wuchen tersenyum gembira. Feng Wuchen, apakah mutiara ilahi yang menentang surga ini benar-benar memiliki efek yang mengerikan? Bahkan Chaos Spirit Stone tidak seseram ini. Melihat mutiara ilahi yang menentang surga di tangannya, kaisar racun bertanya dengan tidak percaya. Kaisar racun belum pernah melihat harta karun yang begitu mengerikan. Tentu saja. Jika aku menyerap mutiara ilahi yang menentang surga sekarang, aku mungkin dapat menerobos ke alam abadi sejati bintang satu tanpa efek samping apapun. Namun, aku tidak dapat menyerapnya terus-menerus. Jika kultifasiku meningkat terlalu cepat, itu akan memengaruhi fondasiku. Ini satu-satunya kekurangannya. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Mutiara ilahi yang menentang surga diciptakan oleh Feng Wuchen. Itu disempurnakan dengan puluhan miliar harta karun alam. Meskipun konsumsinya sangat besar, itu sepadan dengan efek yang mengerikan seperti itu. Kamu benar-benar berhasil menyempurnakannya. Aku khawatir bahkan kaisar peerless tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kaisar racun mengangguk, tetapi dia sangat terkejut. Mampu memurnikan harta karun yang menantang surga seperti itu, sungguh tidak normal. Fiuh, akhirnya selesai. Itu sungguh tidak mudah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum puas. Melihat hasil penyempurnaannya, meskipun konsumsinya sangat besar, dia tetap sangat puas. Feng Wuchen butuh beberapa hari untuk mengumpulkan lebih dari 100 artefak saint kelas atas, beberapa ratus saint emperor realm heaven devying divine baths, dan beberapa ratus saint sovereign realm heaven devying divine baths. Dia bahkan menghabiskan kekuatan jiwanya beberapa kali. Untungnya, tubuh fisik seorang ahli alam abadi sangat mengerikan. Energi jiwa yang dikonsumsi dapat dipulihkan secara instan. Harta karun ini cukup untuk meningkatkan kekuatan kuil raksasa beberapa kali lipat. Mutiara ilahi yang menentang surga dapat membantu siao-siao dan yang lainnya menerobos ke alam yang mulia. Feng Wuchen berkata dengan gembira. 2762. Kuil raksasa ramai dengan aktivitas. Selain sebagian orang yang berkultivasi secara gila-gilaan, sebagian besar orang sudah keluar dari pengasingannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Suara pertempuran yang hebat terdengar dari langit di atas kuil raksasa. Ruang bergetar, dan riak energi yang dahsyat melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu bersorak kegirangan dan gembira. Sang guru tidak akan mampu mengalahkan muridnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis saat dia menyaksikan pertarungan Yang Meyer dan Ye Jianying dari atas istana. Dalam pertarungan, Yang Meyer sedikit lebih kuat dari Ye Jianying. Kelihatannya mereka berimbang, tetapi Yang Meyer mampu menahan gerakan pedang Ye Jianying. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya tidak memperhatikan kemunculan Feng Wuchen. Kaisar suci bintang delapan, kultifasi Xiao Xiao memang meningkat sangat cepat, kata Feng Wuchen dengan gembira. Dia melambaikan tangannya, dan Ling Xiao Xiao yang bersemangat tiba-tiba menghilang. Liu Qingyang dan yang lainnya fokus pada pertempuran dan tidak menyadari hilangnya Ling Xiao Xiao. Ketika Ling Xiao Xiao muncul lagi, dia sudah berada di samping Feng Wuchen. Suami, itu hebat. Suaminya telah keluar dari pengasingannya. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Dia segera melompat ke pelukan Feng Wuchen. Feng Wuchen mencubit wajah cantik Ling Xiao Xiao dan tersenyum lembut. En, aku baru saja keluar dari pengasingan. Suamimu sudah berhasil mencapai alam Yang Mulia. Ling Xiao Xiao bertanya dengan penuh semangat. Yang Mulia suci bintang enam, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa, penguasa suci bintang enam? Ling Xiao Xiao tercengang saat mendengarnya. Dia membeku di tempat. Kecepatan kultifasi macam apa yang mengerikan ini? Suami menjadi seorang alkemis yang mulia. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Sepertinya dia mengira Feng Wuchen menggunakan mutiara suci untuk meningkatkan kultifasinya. En, aku juga memurnikan mutiara ilahi penghormatan suci untukmu. Setelah berkultifasi dalam cincin spasial lima kali begitu lama, kamu juga dapat menggunakan mutiara ilahi untuk meningkatkan kultifasimu. Tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke penghormatan suci, kata Feng Wuchen sambil tersenyum lembut. Suamiku sungguh hebat. Ling Xiao Xiao bersora kegirangan. Sorakan Ling Xiao Xiao langsung menarik perhatian semua orang. Sepasang mata memandang. Pertarungan Yang Mei dengan Ye Jianying terhenti. Kakak Feng, Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya sangat gembira. Guru telah keluar dari pengasingannya. Wajah Zhang Junlan penuh dengan kegembiraan. Aliansi-aliansi-aliansi-aliansi ketua. Semua orang dari Crimson Emperor berlutut dengan satu kaki karena kegembiraan dan rasa hormat. Suara mereka yang keras dan jelas menggetarkan langit dan memancarkan aura yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Feng Wuchen memeluk Ling Xiao Xiao dan perlahan-lahan melayang turun. Dia tersenyum gembira dan berkata, semuanya, berdirilah. Melihat semua orang, Feng Wuchen tersenyum puas. Kultifasimu telah meningkat pesat. Kamu tidak jauh dari Yang Mulia. Kakak Feng, kamu tidak tahu. Dengan bantuan energi spiritual seratus kali lipat dan harta karun alam, bahkan tanpa mutiara ilahi, kultifasi kita meningkat sangat cepat. Kata Liu Qingyang dengan gembira. Jika bukan karena guru, kita tidak akan berkultifasi seperti sekarang, kata Zhang Junlan sambil tersenyum. Tanpa ketua aliansi, kita tidak akan sampai hari ini. Kaisar Merah dan yang lainnya berteriak lagi. Darah mereka mendidih. Semua orang tahu dengan jelas bahwa berkat Feng Wuchen mereka bisa sampai ke posisi sekarang. Hal ini terutama berlaku bagi para prajurit. Mereka telah mengikutinya sejak awal berdirinya ke Kaisaran. Setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati, mereka hanya mengakui Feng Wuchen sebagai guru mereka. Feng Wuchen merasakan kehangatan di hatinya. Semua usahanya tidak sia-sia. Suamiku, kita telah berdiskusi sebelumnya bahwa kita akan menggunakan mutiara ilahi untuk meningkatkan kultifasi kita saat kita mencapai tingkat mulia suci. Kultifasi kita meningkat terlalu cepat, dan semua orang khawatir hal itu akan memengaruhi fondasi kita. Selain itu, dengan energi spiritual seratus kali lipat, kita tidak perlu khawatir membuang-buang terlalu banyak waktu, kata Ling Xiao Xiao. Demi memperkuat fondasi mereka, kuil raksasa membuat orang-orang bertempur setiap hari. Mereka menggunakan pertempuran untuk memperkuat fondasi dan kultifasi mereka. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk kaki. Pada saat ini, retakan hitam pekat tiba-tiba terbuka di kehampaan. Aura mengerikan dari Dewa Sejati Bintang 5 menyebar. Seorang ahli dari alam surgawi, Liu Qingyang sedikit mengernyit. Mata semua orang tertuju pada retakan itu. Dewa Sejati Bintang 5, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia sama sekali tidak takut. Seorang pemuda berjalan keluar dari celah itu. Itu adalah Dewa Sejati yang misterius dari sebelumnya. Ketua aliansi, orang ini datang beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Namun, dia tidak bergerak. Aku ingin tahu apa yang diinginkannya, kata Ye Tianwei dengan serius. Ling Xiao Xiao berkata dengan serius, Suamiku, dia pasti ada di sini untuk mencarimu. Senior Santong sudah memberi tahu kita tentang dunia abadi. Jadi, leluhur Long dan yang lainnya keluar dari kultifasi tertutup. Feng Wuchen mengangguk. Dia merasakan aura Long Sahun dan yang lainnya. Feng Wuchen, akhirnya kau di sini, kata pria itu sambil tersenyum tipis. Lalu, ia melemparkan sesuatu. Feng Wuchen meraih udara dan menariknya. Itu adalah sebuah medali. Medali Jiwa Naga. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan medali ini, kan? Istrimu juga punya satu. Itu adalah medali Jiwa Naga dari Dewa Naga, eksistensi tertinggi, kata pria itu sambil tersenyum tipis. Ada sedikit kesombongan di wajahnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, medali Jiwa Naga Long Xiao Feng. Long Xiao Feng. Wajah semua orang berubah. Mereka semua menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Long Xiao Feng dan yang lainnya. Long Xiao Feng dan dua lainnya ditangkap oleh mereka. Feng Wuchen menjelaskan, hanya Feng Wuchen yang tahu tentang masalah ini. Yang lain tidak mengetahuinya sebelumnya. Long Sahun dan yang lainnya juga tidak mengetahuinya. Benar sekali. Itu memang medali Jiwa Naga milik Long Xiao Feng. Guru memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Serahkan medali Jiwa Naga itu dan mereka akan terhindar dari kematian. Kamu punya waktu setengah bulan untuk mempertimbangkannya. Guru tidak berencana memberimu waktu lagi. Kalau tidak, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Saya sudah menyampaikan pesan itu. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan saksama. Jangan katakan bahwa Anda tidak punya kesempatan. Guru berkata bahwa jika Anda tidak membalas dalam tiga hari, dunia abadi akan menyerang kuil Dewa Naga dan kuil raksasa Anda. Jaga diri Anda, pria itu mencibir dengan arogan. Kemudian, dia hendak pergi. Tunggu, Feng Wuchen buru-buru menghentikannya. Apa, sudahkah kau memikirkannya? Pria itu bertanya dengan senyum dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dari sudut pandangnya, Feng Wuchen merasa takut. Lagipula, ada banyak ahli di dunia abadi. Begitu pertempuran dimulai, kuil Dewa Naga dan kuil raksasa pasti akan menderita banyak korban. Siapa namamu? Feng Wuchen bertanya. Namaku Yansi Feng. Pria itu menyeringai. Yansi Feng, orang yang mematahkan tanganmu hari ini adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah muncul di depan Yansi Feng. Kecepatannya sangat mengerikan. Wajah Yansi Feng berubah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak. Feng Wuchen, beraninya kau menyentuhku. Ayah. Pukul. Feng Wuchen menamparnya. Dengan suara yang keras, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Yansi Feng muntah darah. Wajahnya langsung berubah bentuk. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke kuil raksasa untuk pamer? Tidakkah kau tahu bahwa wajahmu sangat menjijikan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia meraih pergelangan tangan Yansi Feng dan mematahkannya. 2763. Ah. Feng Wuchen memutar lengan Yansi Feng dan merobeknya. Yansi Feng menjerit seperti babi yang sedang disembeli. Penduduk kuil luosha bersorak keras saat melampiaskan kebencian mereka. Kesombongan Yansi Feng membuat mereka sangat tidak senang. Feng Wuchen membuang lengan yang patah itu dan berkata dengan dingin. Bukan saja aku tidak menghentikanmu. Aku bahkan mematahkan lenganmu. Aku bahkan berani membunuhmu. Feng Wuchen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Geram Yansi Feng dengan marah. Aku akan mematahkan lenganmu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen, tahukah kau siapa aku? Yansi Feng meraum marah. Matanya merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Apa hubungan identitasmu denganku? Kau hanya perlu tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang mengancamku. Apa yang akan terjadi pada mereka yang memamerkan kekuatannya di kuil raksasa? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kau, Yansi Feng meledak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen masih berani menyentuhnya setelah Long Xiao Feng dan yang lainnya ditangkap. Apakah dia tidak peduli dengan kehidupan Long Xiao Feng dan yang lainnya? Tidak seorang pun boleh bersikap sombong di hadapanku dan orang-orangku. Mereka sudah tidak memiliki kualifikasi. Kamu bahkan kurang memenuhi syarat. Kalau bukan karena kamu masih memiliki nilai sebagai seorang utusan, kamu pasti sudah menjadi mayat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat bulu kuduk Yansi Feng berdiri tegak. Yansi Feng sudah lama mengetahui tentang kekuatan mengerikan di tubuh Feng Wuchen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen tidak akan peduli dengan kehidupan Long Xiao Feng dan dua tuan muda lainnya. Dia ingin mematahkan lengannya. Feng Wuchen, jika kau mematahkan lenganku, aku akan mematahkan lengan Long Xiao Feng dan yang lainnya. Aku bahkan akan membawa mereka kepadamu secara pribadi. Tidak, aku akan mengirim mereka ke kuil Dewa Naga. Aku akan menghadapi mereka dengan cara yang sama seperti kau menghadapiku. Aku tidak percaya kau berani membunuhku. Yansi Feng berteriak dengan marah, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Kalau begitu, kau bisa pergi ke neraka, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, niat membunuh yang kejam terpancar di matanya saat dia mengarahkan jarinya. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Yansi Feng langsung terkejut. Tatapan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sebenarnya. Itu jelas bukan lelucon. Desir. Berdengung. Cahaya keemasan yang cemerlang membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu secepat kilat, membawa serta kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi saat ia menyerang Yansi Feng. Kemana pun ia lewat, ruang angkasa bergetar hebat dan runtuh. Mendominasi, ganas, dan tak tertandingi. Dia, apakah dia gila? Kau benar-benar berani membunuhku. Yansi Feng sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, Yansi Feng menyesal. Dia menyesal telah menyinggung Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bermain sesuai aturan. Yansi Feng putus asa dan berteriak gila-gilaan di dalam hatinya, tuanku. Selamatkan aku. Desir. Gemuruh. Berdengung. Namun, tepat saat Yansi Feng hampir kehilangan harapan, pilar energi biru melesat jatuh dari kehampaan dan bertabrakan dengan energi Feng Wuchen. Tabrakan itu menyebabkan ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang mengerikan menyebar tanpa henti. Riak energi yang tak tertandingi menakutkannya membuat Yansi Feng melayang. Terima kasih banyak, tuanku. Yansi Feng merasa sangat lega. Orang tua, aku tahu kau akan bertindak. Orang-orangmu terlalu sombong. Feng Wuchen mencibir sambil melihat ke arah langit. Di sana, seorang tetua telah muncul. Dia adalah makhluk yang kuat. Untuk dapat memblokir serangan Feng Wuchen, orang dapat melihat bahwa yang maha kuasa ini sangat kuat. Wuss! Wuss! Pada saat yang sama, tiga primogenitor, tetua pelindung kuil dewa naga, dan para ahli lainnya muncul dalam sekejap. Jelas saja mereka terjaga karena energi yang menakutkan itu. Primogenitor naga dan yang lainnya ada di sini. Liu Qingyang berkata dengan gembira, apakah pertempuran akan segera dimulai. Aura yang mengerikan, kultivasi mereka memang meningkat pesat. Bei Dou Yan berkata dengan penuh semangat. Mata Lin Yu dipenuhi rasa iri, mereka jauh lebih kuat dari kita. Kapan kita bisa mencapai level itu? Alam yang mahasuci dan alam abadi sejati merupakan alam yang diimpikan oleh banyak sekali kultivator di dunia suci. Abadi-abadi sejati bintang empat. Bagaimana mungkin, Yan Sifeng terkejut saat dia menatap Long Sihun dan yang lainnya. Yan Sifeng tidak percaya bahwa Long Sihun dan yang lainnya telah berhasil menembus alam abadi sejati. Bahkan ada lima dewa sejati lainnya di kuil dewa naga. Yang maha kuasa, Long Sihun mengerutkan kening saat dia mengenali yang maha kuasa hanya dengan sekali pandang. Long Sitian berkata dengan sungguh-sungguh, yang maha kuasa di berbagai alam. Kalian semua ada di sini. Yang maha kuasa tersenyum sambil melirik Long Sihun dan yang lainnya. Kalian adalah orang-orang yang berada di balik perang saat itu. Long Sihun bertanya dengan dingin sambil menatap yang maha kuasa dengan tatapan tajam. Long Sihun, aku sangat penasaran. Bagaimana kalian bisa menembus alam abadi sejati dan mencapai alam abadi sejati bintang empat? Yang maha kuasa tidak menjawab pertanyaan Long Sihun. Yang maha kuasa sungguh tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Peningkatan kultifasi Long Sihun dan yang lainnya terlalu mengerikan. Dalam waktu kurang dari dua bulan, mereka berhasil menembus alam abadi sejati bintang tiga. Kecepatan yang mengerikan seperti itu pasti akan mengancam alam abadi. Yang maha kuasa diam-diam khawatir. Aku tidak bisa membiarkan mereka menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Ucap yang maha kuasa dengan keras di dalam hatinya. Ruang dunia suci disegel dan kirohnya tipis. Mustahil untuk menerobosnya. Akan tetapi, Long Sihun dan yang lainnya tidak hanya berhasil menerobos. Mereka bahkan mencapai alam abadi sejati bintang empat. Mengapa kau ingin berurusan dengan Dewa Naga? Tanya Long Sihun dingin. Dia tidak menjawab yang maha kuasa. Serahkan Dragon Sol Jade dan Dragon God Rune, maka misteri Dragon Guard dan Long Xiao Feng bisa hidup. Yang maha kuasa berkata sambil tersenyum. Karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban, dia terlalu malas untuk bertanya. Apa? Long Sihun dan dua tetua lainnya, serta orang-orang dari Kuil Dewa Naga, menjadi pucat karena ketakutan. Feng Wuchen berkata, Long Xiao Feng dan dua orang lainnya serta pengawal naga misterius ditangkap oleh mereka. Long Sitian sangat marah jika mereka kehilangan sehelai rambut pun. Aku sendiri yang akan memotong-motong tubuhmu menjadi sepuluh ribu keping, mencabut uratmu, dan mengupas kulitmu. Long Sitian, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Yan Si Feng mencibir dengan jijik. Selama kamu menyerahkan Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune, aku akan menjamin keselamatan mereka. Kalau tidak, mereka akan mati. Yang maha kuasa berkata sambil tersenyum. Itu belum tentu benar, Feng Wuchen mencibir. Yang maha kuasa tertawa, Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Tunggu sampai kamu mengetahui kekuatan alam abadi, baru kamu akan tahu betapa bodoh dan menggelikannya dirimu. Feng Wuchen melengkungkan bibirnya dan merentangkan tangannya sambil memperlihatkan ekspresi tidak setuju. Hanya untuk Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune, Long Sihun sangat marah hingga wajah tuanya berkedut. Ia meraung, hanya demi Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune, kau memulai perang dan membunuh banyak orang. Kau lebih buruk dari binatang. Jika kau tidak membalas dalam tiga hari, alam abadi akan menghukum kuil dewa naga dan kuil raksasa milikmu, termasuk dirimu, Feng Wuchen. Yang maha kuasa berkata dengan sikap yang tak terkalahkan. Feng Wuchen mencibir, aku akan membiarkan Yan Sifeng kembali dan menyampaikan pesan itu kepadamu. Karena kamu sudah di sini, aku akan mengingatkanmu bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari alam abadi, aku akan membunuh mereka semua. Aku memiliki keputusan terakhir di dunia suci. Tanpa izinku, tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah setengah langkah ke dunia suci, termasuk kamu. 2764 Apakah anda memiliki keputusan akhir di dunia suci? Makhluk maha kuasa itu awalnya tercengang, lalu dia tidak bisa menahan tawa keras, haha. Feng Wuchen, kesombonganmu benar-benar mengejutkanku. Ada sedikit rasa jijik di mata tua makhluk maha kuasa itu, lalu dia tertawa, Feng Wuchen, aku tidak takut memberitahumu bahwa ada puluhan ribu ahli dewa sejati di dunia abadi. Itu adalah dunia yang bahkan lebih kuat dari dunia suci. Bisakah dunia suci yang kecil menghentikan puluhan ribu dewa sejati? Kamu dan Long Sihun mungkin bisa melawan, tapi bagaimana dengan yang lain? Di mata para dewa sejati, mereka tak ada bedanya dengan sampah. Perkataan sang maha kuasa itu memang masuk akal. Kuil dewa naga, kuil raksasa, dan jiwa naga yang digabungkan hanya beberapa dewa sejati. Bagaimana mereka bisa melawan puluhan ribu dewa sejati di dunia abadi? Bahkan jika Feng Wuchen dan Long Sihun bisa melawan, yang lainnya niscaya akan terbunuh. Perkataan makhluk maha kuasa itu menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Feng Wuchen, jangan impulsif, kata Long Sihun buru-buru. Long Sihun mengerutkan kening, puluhan ribu ahli dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Begitu pertempuran dimulai, belum lagi yang lain, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Yaner masih di tangan mereka. Long Sihun menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Melihat wajah Long Sihun dan yang lainnya yang khawatir, makhluk maha kuasa itu tertawa, Long Sihun, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Aku bisa memberimu waktu tiga hari untuk memikirkannya. Apakah nyawa mereka lebih penting atau Dragon Soul Jade dan Rune Dragon Soul yang lebih penting? Kamu tidak perlu aku mengatakannya, kan? Orang tua, jika kau tidak pergi, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin, niat membunuh yang dingin terarah pada makhluk maha kuasa itu. Feng Wuchen, kamu bisa mencobanya. Sang maha kuasa mencibir, Aku tidak bertindak bukan karena aku takut padamu, tetapi karena menurutku itu tidak perlu. Aku berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Anda menangkap orang-orang kami dan sekarang Anda mengatakan ingin menyelesaikannya secara damai. Apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Teriak Long Siaoyang dengan marah. Sang maha kuasa tertawa, saya hanya mengundang mereka sebagai tamu. Saya ingin transaksi yang lebih cepat dan damai, tidak ada yang lain. Liu Qingyang mengumpat dengan marah, omong kosong. Kata-kata bajingan tua ini benar-benar menyebalkan. Kera iblis bermata tiga menggertakkan giginya dan meraung. Feng Wuchen, yang mulia tidak lebih lemah darimu. Selain itu, masih ada orang yang kalah di dunia abadi. Berapa banyak yang bisa kau kalahkan? Karena kau mematahkan salah satu tanganku, aku akan mematahkan tangan mereka sekarang. Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan. Yan Si Feng mencibir dengan jijik. Matanya berkedip dengan kejam. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa kukalahkan, tetapi aku tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikanku. Kata Feng Wuchen dengan kejam. Saat dia berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba meraih udara. Kekuatan hisap yang mengerikan itu membuat Yan Si Feng ketakutan. Dia berteriak panik, Tuanku, selamatkan aku. Suamiku, tunggu dulu. Aku tahu kau kuat dan tidak takut pada para ahli di dunia abadi. Namun, ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Begitu pertempuran dimulai, kau tidak akan bisa melindungi semua orang. Lebih banyak kultifator dari dunia suci akan mati. Suamiku, kau tidak boleh merusak reputasimu hanya karena tindakan gegabuh, Ling Xiao Xiao buru-buru menasihati. Kalau saja penduduk dunia suci tahu bahwa Feng Wuchen telah menyebabkan mereka berada dalam situasi sulit karena suatu saat bertindak gegabuh, akibatnya tidak akan terbayangkan. Penghalang Ling Xiao Xiao membuat Feng Wuchen berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kita memberikan Dragon Soul Jade kepada mereka, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi? Orang-orang yang egois ini tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam mereka pergi. Mereka pikir kita tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia abadi dan tidak akan membiarkan kita menjadi lebih kuat. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah orang-orang paling mengancam di dunia abadi. Setelah para ahli maha kuasa memperoleh Dragon Soul Jade dan Dragon Gatsrune, dunia abadi tidak akan membiarkan Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. Suamiku, kamu biasanya sangat pintar. Mengapa sekarang kamu jadi Ling Lung? Ling Xiao Xiao berkata dengan lembut. Ketika Feng Wuchen mendengar ini, dia langsung gembira. Dia buru-buru bertanya, Istri, apakah kamu sudah memikirkan cara? Suamiku, tidak peduli apa yang mereka inginkan dari Dragon Soul Jade dan Dragon Gatsrune, Suamiku, jangan lupa bahwa aktifasi Dragon Gatsrune membutuhkan nyanyian. Mereka tidak memiliki nyanyian. Bahkan jika mereka mendapatkannya, apa gunanya? Ling Xiao Xiao berkata dengan lembut. Mendengar ini, mata Feng Wuchen berbinar. Dia sangat gembira dan memuji dengan suara rendah, istriku sangat pintar. Aku benar-benar lupa tentang ini. Feng Wuchen yang gembira tidak sabar untuk memeluk Ling Xiao Xiao dan menciumnya dengan penuh gairah. Bagaimana dengan pengawal naga misteri dan Long Xiao Feng? Aku akan melihatnya terlebih dahulu, kata Long Sihun dengan dingin. Dia sudah membuat keputusannya. Huff, setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu, kata Yan Sifeng dengan galak. Orang bijak tunduk pada keadaan. Sang Maha Kuasa tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ia melambaikan tangannya. Sebuah retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di ruang itu. Sang Maha Kuasa melambaikan tangannya lagi. Seorang lelaki tua dan tiga pemuda terbang keluar dari celah itu. Mereka adalah tiga tuan muda dari pengawal naga misteri dan Long Xiao Feng. Selain pengawal naga misteri yang terluka, Long Xiao Feng dan yang lainnya tidak terluka. Primogenitor Agung, apakah orang ini pengawal naga misterius? Chu Tiansu mengerutkan kening dan bertanya. Dia mengamati lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih. Naga biru, saat mereka melihat pengawal naga misterius, Long Sihun dan dua orang lainnya berseru bersamaan. Wajah tua mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga biru, Feng Wuchen mengamati pengawal naga misterius dan berkata, kekuatan garis keturunannya berbeda dari kita. Namun, dia juga memiliki garis keturunan dewa naga. Apakah dia dari ras naga lain? Ras naga lain, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Long Sitian membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, kamu adalah Azure Dragon. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kalian bertiga masih mengenali orang tua itu. Wajah pucat pengawal naga misterius itu menampakkan senyum tipis. Itu benar-benar kau. Kalian adalah pengawal naga misterius dari dewa naga. Long Sihun sangat terkejut. Tak lama kemudian, ia bertanya dengan ragu, bukankah kau sudah mati? Primogenitor Agung menyelamatkanku. Azure Dragon tersenyum tipis. Jadi begitu, Long Sihun mengangguk. Mereka cukup senang bisa melihat ahli teratas dewa naga saat itu. Kakek buyut, aku telah melibatkanmu. Long Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri. Kalian telah melakukannya dengan baik. Kalian adalah kebanggaan dewa naga. Long Sihun tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia memuji mereka. Long Sihun, serahkan Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune. Aku akan segera melepaskan mereka. Sang Maha Kuasa tersenyum tipis. Para pengawal naga misteri berteriak, jangan berikan mereka Giyok Jiwa Naga dan Rune Dewa Naga. Kamu lebih penting daripada Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune. Long Sihun menggelengkan kepalanya. Long Sihun membalikkan telapak tangannya dan batu Giyok Jiwa Naga muncul begitu saja. Dia menekuk telapak tangannya dan memadatkan Rune Dewa Naga. Tanpa ragu, dia melempar batu Giyok Jiwa Naga dan Rune Dewa Naga. Dia berteriak dingin, lepaskan mereka. Feng Wu Chen tidak menghentikannya. Yang Maha Kuasa meraih udara dan menghisap Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune ke tangannya. Dia tersenyum gembira dan berkata, transaksi kita sangat menyenangkan. Kita telah terhindar dari pertempuran besar dan korban yang tidak bersalah. Sambil berbicara, Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dan mencabut kekuatan pada Long Sihun dan yang lainnya. Selamat tinggal, semuanya. Yang Maha Kuasa tersenyum gembira dan menghilang bersama Yan Sihun dalam sekejap. 2765 Kakek, bahkan jika kita memberi mereka batu Giyok Jiwa Naga dan Rune Dewa Naga, mereka tidak akan membiarkan kita pergi, kata Long Sihun dengan cemas. Long Sihun berkata, Aku tahu mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, tetapi kita masih punya kesempatan. Menyelamatkan nyawa kita adalah hal yang paling penting. Kita mungkin tidak punya kesempatan. Pengawal Naga Misterius menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa kau berkata begitu? Feng Wu Chen bertanya kepada pengawal Naga Misterius. Penjaga Naga Misterius mengerutkan kening dan berkata, Perang akan segera datang. Tidak akan. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Saudara Feng, apakah kamu yakin? Long Xiao Yang bertanya dengan kaget. Semua orang menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri dan berkata, Saya sangat yakin. Saudara Feng, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Dengan kekuatan di tubuhmu, kau seharusnya bisa menghadapi benda tua itu. Liu Qing Yang bertanya dengan bingung. Lin Yu pun segera bertanya, Benda tua itu benar-benar tak tahu malu. Saudara Feng, apakah kita akan membiarkan mereka mengambil Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune begitu saja? Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak masalah. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengambilnya. Tidak berguna. Semua orang bingung. Rune Dewa Naga memerlukan nyanyian. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Mereka ingin Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune untuk membuka makam leluhur. Namun, tanpa nyanyian, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Dragon God Rune. Long Sihun berkata dengan sungguh-sungguh, Benar sekali. Tanpa mantra, Rune Dewa Naga tidak dapat diaktifkan. Long Ki terkejut dan berkata, Benar sekali. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Jadi begitu, semua orang mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune digunakan, mereka merasa lega. Tanpa nyanyian itu, perang tidak akan dimulai secepat ini. Mereka masih punya waktu untuk bercocok tanam dan meningkatkan hasil panennya. Naga biru, apa isi makam leluhur? Mengapa mereka berusaha membuka makam leluhur selama bertahun-tahun? Long Sihun menatap Azure Dragon dan bertanya. Semua orang penasaran. Feng Wu Chen segera menghentikannya dan berkata, Grand Primogenitor, kembalilah ke Aula Utama terlebih dahulu. Ini bukan tempat untuk bicara. Di Aula Utama Kuil Raksasa, tatapan semua orang tertuju pada Penjaga Naga Misteri. Penjaga Naga Misterius berkata dengan serius, Batu Giyok Jiwa Naga awalnya utuh, tetapi pemimpin klan lama membelah Batu Giyok Jiwa Naga menjadi dua bagian untuk mencegah mereka merebut Batu Giyok Jiwa Naga. Batu Giyok Jiwa Naga adalah kunci untuk membuka makam leluhur lama, dan Rune Dewa Naga adalah kekuatan penyegel untuk membuka makam. Alasan mengapa mereka ingin membuka makam itu adalah karena mereka ingin menemukan cara untuk naik ke alam abadi kuno. Sebelum alam dibagi, mereka termasuk dalam alam abadi kuno. Namun, karena yang kalah-kalah, mereka ditinggalkan oleh alam abadi kuno. Mereka membuat segel dan melemahkan ki spiritual. Agar dapat terus berkultivasi, yang kalah mengambil kesempatan untuk menciptakan ruang di alam abadi kuno. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Ada banyak ahli di alam abadi. Mereka membutuhkan banyak ki spiritual, tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jika mereka tidak dapat naik ke alam abadi kuno, mereka tidak akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Itulah sebabnya mereka mencari solusi dengan segera. Begitulah adanya, semua orang mengangguk. Naik ke alam abadi kuno. Situasi mereka sama dengan fraksi besar kuno. Mereka tidak memiliki cukup ki spiritual untuk berkultivasi, jadi wajar saja, mereka tidak ingin membaginya dengan orang lain. Feng Wu Chen mencibir Bei Dou Yan mencibir sambil mengejek, sepertinya ki spiritual di alam abadi bahkan tidak seratus kali lebih baik dari kita. Karena mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka, beberapa pecundang telah jatuh. Para pecundang lainnya dan yang maha kuasa sedang mencari cara untuk bangkit. Long Xiao Feng menambahkan. Long Xihun sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ada cara untuk naik ke alam abadi kuno di makam leluhur tua? Orang tua itu tidak begitu yakin. Penjaga naga misteri menggelengkan kepalanya dan berkata, namun leluhur tua pernah bertemu dengan seorang pecundang di masa lalu. Hasilnya, kultivasinya meningkat pesat dan ia berhasil menembus alam abadi sejati. Hal ini menarik perhatian para pecundang lainnya, dan karena itu, ia mendatangkan bencana yang fatal. Si pecundang dan leluhur tua tidak dapat menahan serangan mereka dan akhirnya tewas dalam pertempuran. Sebelum leluhur tua meninggal, dia membelah batu giok jiwa naga menjadi dua bagian dan menyuntikkan rune dewa naga ke dalamnya. Dia memerintahkan lelaki tua untuk menyegelnya. Lelaki tua kemudian menyegel separuh rune dewa naga lainnya ke dalam totem. Mengenai apa yang ada di dalam makam, lelaki tua tidak yakin. Pada titik ini, naga biru melirik Long Sihun dan dua orang lainnya dan berkata, saat itu, kalian masih muda. Dewa naga terlalu lemah, jadi patua tidak memberi tahu kalian. Kalian hanya tahu bahwa leluhur tua telah meninggal. Keberadaan pengawal naga misterius dan giok jiwa naga juga telah menjadi legenda. Mereka tahu bahwa patua masih hidup. Untuk memancing patua keluar dan memaksa masuk ke makam leluhur tua, mereka memulai perang. Untuk melindungi dewa naga, patua tidak punya pilihan selain dan memberi tahu mereka lokasi makam. Itulah sebabnya yang maha kuasa tidak ikut campur. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa mereka membutuhkan giok jiwa naga dan rune dewa naga untuk membuka makam, mereka mengejar patua kemana-mana. Karena mereka perlu meningkatkan kultivasi dan memperpanjang umur mereka, mereka tidak muncul di dunia suci selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak pernah menyerah mengejar orang tua itu. Hanya ketika dewa naga menjadi lebih kuat, mereka menarik perhatian mereka lagi. Dengan kultivasi orang tua sebagai dewa sejati bintang sembilan, sangat sulit baginya untuk melawan mereka. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat dewa sejati tertinggi. Yang kalah tidak bergerak, orang tua juga bisa melawan yang maha kuasa. Yang kalah jarang bergerak dan selalu berkultivasi secara tertutup. Kecuali ada keadaan khusus, yang kalah tidak akan bergerak. Orang tua juga dikalahkan oleh yang kalah. Semua orang akhirnya mengerti seluk-beluk masalah ini. Pada akhirnya, tidak seorang pun tahu apakah makam leluhur tua memiliki cara untuk naik ke dunia abadi kuno. Namun, leluhur tua meminta naga biru senior untuk menyegelnya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Feng Wuchen menebak dengan serius. Kultivasi leluhur tua meningkat pesat dan menembus level dewa sejati tertinggi. Ini berarti bahwa yang kalah memiliki cara untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah yang mereka inginkan, kata Long Xiao Feng. Azure Dragon menganggup dan berkata, benar sekali. Jika kultivasi yang kalah dapat meningkat dan menembus ke tingkat baru, mereka akan memiliki kesempatan untuk naik ke dunia abadi kuno. Di atas level dewa sejati ada level dewa sejati tertinggi. Long Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Kultivasi si pecundang berada pada level dewa sejati tertinggi bintang 8 atau 9. Kekuatan mereka jauh di atas orang tua itu. Yang maha kuasa di dunia suci hanya dewa sejati tertinggi bintang 1 atau 2. Sebagian besar ahli di dunia abadi adalah ahli yang ditinggalkan oleh dunia abadi kuno. Ada banyak kekuatan dari dunia abadi kuno di dunia abadi. Karena mereka telah ditinggalkan, bahkan jika kultivasi mereka meningkat dan mereka dapat naik pangkat, tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke dunia abadi kuno. Dunia abadi kuno tidak akan mengakui mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketua aliansi, bukankah itu berarti kita tidak bisa naik ke dunia abadi kuno? Bei Dou Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku juga tidak tahu. Pokoknya, mari kita berkultivasi dulu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak khawatir tentang naik ke dunia abadi kuno. Jika Feng Wuchen ingin naik ke dunia abadi kuno, siapa yang berani menghentikannya? 2766. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum kita bisa naik ke dunia abadi kuno. Senior Azure Dragon terluka dan perlu pulih sesegera mungkin. Dia juga dapat menggunakan energi spiritual 100 kali lipat untuk menerobos ke alam abadi sejati. Setiap orang juga harus meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Selama kurun waktu ini, mereka seharusnya sibuk membuka makam leluhur tua dan tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Mereka seharusnya tidak mencurigai apapun dalam jangka pendek. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak pernah peduli dengan ruang dunia abadi. Dalam, Long Sihun menganggup dan berkata, Feng Wuchen benar. Ruang dunia abadi pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kita harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Kakek buyut, apa arti energi spiritual 100 kali lipat? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Long Siaoyan bertanya dengan bingung. Azure Dragon mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, orang tua belum pernah mendengar tentang energi spiritual 100 kali lipat. Meskipun dia belum pernah mendengarnya, dari arti harfiahnya, dia dapat mengetahui secara kasar bahwa energi spiritual 100 kali lipat sangatlah kuat. Long Sihun tersenyum dan berkata, ini adalah ruang yang sangat kuat. Senior Azure Dragon pasti akan menyukainya. Wajah tua Azure Dragon tampak agak bersemangat, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Kultivasi Azure Dragon telah terhenti di alam abadi sejati bintang 9 selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia berkultivasi di ruang dunia abadi, akan sulit baginya untuk menerobos ke alam abadi sejati. Yaner, kamu akan tahu saat kita kembali. Kamu pasti akan terkejut. Long Sitian tertawa gembira. Long Siaoyang tertawa gembira, tiga tuan muda, alasan mengapa kultivasi kita dapat meningkat begitu cepat adalah berkat energi spiritual saudara Feng yang 100 kali lipat. Tidak heran kau telah menembus alam abadi sejati. Kultivasi Long Kidan yang lainnya juga telah meningkat beberapa bintang. Pelindung agung dan tetua agung keduanya adalah dewa sejati bintang 2. Peningkatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Wajah kaisar naga dipenuhi dengan keterkejutan. Aku penasaran bagaimana kultivasimu bisa meningkat begitu cepat. Tiga kakek sudah menyusul kakak Xiao Feng, kata Long Siaoyang. Setelah kita kembali, kultivasimu juga akan meningkat dengan cepat. Long Siyun tertawa gembira. Senior Azure Dragon, primogenitor, kalian harus kembali dan berkultivasi. Jika Senior Azure Dragon dapat menembus ke tahap dewa sejati yang tak tertandingi, kekuatan tempur kita akan tumbuh cukup banyak. Tidak akan lama lagi sebelum pertempuran dimulai, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ayo pergi. Ayo kembali ke Istana Suci Dewa Naga untuk berkultivasi dan bersiap menghadapi pertempuran besar. Long Sihun tertawa gembira. Dia juga ingin kembali berkultivasi sesegera mungkin. Sudah seratus ribu tahun sejak mereka mengalami kecepatan kultivasi yang luar biasa seperti itu. Long Sihun dan dua lainnya selalu merasa bahwa kultivasi mereka tidak cukup. Kali ini, ia bermaksud menguji kekuatan dewa sejati bintang empat setelah keluar dari pengasingan. Kalau tidak, ia akan terus melanjutkan pengasingannya. Saudara Feng, ayo berangkat. Long Xiaoyang dan yang lainnya tertawa gembira. Benar sekali, Tuan Tertinggi, Long Nityan dan yang lainnya akan segera mencapai tingkat penguasa suci. Kalian harus berkultivasi lebih cepat. Jangan biarkan mereka melampaui kalian. Shen Ying tersenyum gembira. Feng Wuchen tersenyum tipis, setelah Nityan dan yang lainnya menerobos ke tingkat Saint Sovereign, biarkan mereka datang ke kuil raksasa. Tidak masalah, Shen Ying tertawa. Pelindung bayangan ilahi, kita akan segera menerobos ke alam mulia. Nyonya aliansi sudah menjadi kaisar suci bintang delapan. Kaisar merah tersenyum bangga. Yang mulia, kami pamit dulu. Chu Tiansu tersenyum hormat. Semua orang membungkuk hormat. Tuan Tertinggi, selamat tinggal. Kui Ying dan yang lainnya membungkuk hormat. Satu persatu, mereka menghilang. Saudara Feng, apa tingkat kultifasimu sekarang? Aku terus merasa bahwa kultifasimu telah menjadi sangat mengerikan. Santong adalah orang terakhir yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Feng Wuchen dengan aneh. Feng Wuchen tersenyum tipis, tiga bintang lebih tinggi darimu. Apa? Alam suci enam bintang. Aku harus segera kembali dan berkultifasi. Mata Santong membelalak. Dia begitu ketakutan hingga dia bergegas pergi. Suamiku, kita juga akan pergi dan berkultifasi. Kita sudah mengkonsolidasikan kultifasi kita setelah pertempuran beberapa hari ini. Ling Xiao Xiao tersenyum. Kembalilah dan berkultifasilah. Setelah menerobos ke alam mulia suci, seraplah mutiara ilahi yang menentang surga. Sebelum kamu mengkonsolidasikan kultifasimu, kamu tidak dapat menyerap mutiara ilahi yang menentang surga untuk meningkatkan kultifasimu. Liu Wuchen, tetaplah di sini. Feng Wuchen memberi instruksi dengan serius. Jaringan pembaca 01. Ya, semua orang meninggalkan Ola. Tuan Feng, Liu Wuchen memberi hormat dengan hormat. Melihat Liu Wuchen, Feng Wuchen berkata, aku belum menemukan teknik kultifasi yang kuat yang cocok untukmu. Dari segi kecepatan kultifasi, agak lambat. Teknik kultifasi yang kuberikan padamu juga tidak cocok untukmu. Lagipula, kamu terutama menggunakan energi beracun. Kultifator seperti ini sangat langka. Ah, Tuan Feng, ini, ini lambat. Liu Wuchen tercengang. Kultifasinya telah mencapai level kaisar suci bintang 5. Dengan kecepatan kultifasi seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak jenius top yang akan diinjak-injak sampai mati. Feng Wuchen benar-benar mengatakan bahwa kecepatan kultifasinya lambat. Ya, Feng Wuchen berkata dengan serius, teknik kultifasi racun yang kuat dan teknik kultifasi sangat langka. Jika kamu memiliki teknik kultifasi dan teknik kultifasi yang sesuai, kecepatan kultifasimu tidak akan lebih lambat dari Qingyang. Bahkan mungkin lebih cepat. Tuan Feng, saya pernah bertanya kepada senior Santong sebelumnya. Sayangnya, dia mengatakan bahwa tidak ada teknik kultifasi yang beracun. Hampir tidak ada di dunia suci. Liu Wuchen tersenyum pahit. Teknik kultifasi Liu Wuchen masih merupakan teknik kultifasi ilahi. Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan melesat ke dahi Liu Wuchen. Ini adalah teknik kultifasi dan teknik kultifasi kaisar racun yang kuat, serta metode yang ampuh untuk memurnikan racun. Sejumlah besar informasi mengalir ke otak Liu Wuchen, dan dia tercengang. Teknik kultifasi dan cara kultifasi beracunnya yang amat mengerikan itu berada di luar imajinasi. Tuan Feng, ini teknik kultifasi dan teknik kultifasi ini, dot aku tidak sedang bermimpi, kan? Mata Liu Wuchen membelalak karena terkejut. Berkultifasilah dengan baik, teknik kultifasi beracun ini tidak sesederhana teknik abadi. Di masa depan, pencapaianmu akan sangat tinggi. Kekuatan yang kuwariskan kepadamu disebut energi mistik 10 ribu racun. Itu adalah kekuatan beracun yang sangat mendominasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendapatkan sebagian warisan kaisar racun sudah cukup bagi Liu Wuchen untuk mencapai status tertinggi. Terima kasih, Tuan Feng. Liu Wuchen sangat gembira. Aku akan keluar. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu sosoknya menghilang begitu saja. Di ruang dunia abadi. Di jurang pegunungan, puluhan ahli muncul dalam sekecap. Mereka adalah orang-orang yang kalah di ruang dunia abadi, serta lima makhluk agung dari dunia suci. Di bawah jurang itu terdapat makam leluhur dewa naga yang disegel di gunung agung. Tidak ada yang istimewa dari puncak gunung yang megah itu. Selain aura makhluk yang kalah dan makhluk agung, tidak ada aura lain. Buka mausoleumnya, perintah seorang lelaki tua. Baik tuanku, tuanku, kata yang maha kuasa dengan penuh hormat. Makhluk agung itu melesat menuju kaki gunung dan menemukan tanda alur batu giok jiwa naga pada dinding gunung. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, tidak akan terlihat sama sekali, apalagi sampai tahu kalau itu adalah mekanisme pembuka makam. Saya harap saya dapat menemukan cara untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Wajah orang yang kalah penuh dengan antisipasi, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Makhluk agung itu meletakkan dua bagian batu giok jiwa naga ke dalam alur. Batu giok jiwa naga langsung pulih menjadi satu bagian, dan aura sederhana dan kuat menyebar. Tiba-tiba sebuah formasi emas muncul pada dinding gunung, dan tampak tidak ada yang luar biasa. 2767 Formasi penyegelan emas itu besarnya puluhan meter, dan jurang yang gelap langsung diterangi olehnya. Melihat formasi penyegelan yang besar dan misterius itu, salah satu yang kalah berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya memiliki kekuatan naga biru, tetapi juga memiliki kekuatan longbatian dan orang yang kalah itu. Tidak heran sulit untuk menghancurkan segelnya. Kekuatan longbatian hampir menyamai kekuatan kita. Saat itu, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari lima tahun. Orang yang kalah lainnya mengerutkan kening dan berkata, aku belum pernah melihat formasi penyegelan seperti itu. Segel ini jelas bukan segel dewa naga, tetapi segel abadi. Kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan, hanya kekuatan Dragon Sol Jade dan Dragon Gatrune yang dapat membuka makam itu. Segel abadi, ditambah dengan kekuatan longbatian dan orang kuat yang dikalahkan itu, formasi penyegelan itu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh siapapun. Tentu saja, jika mereka mencoba menghancurkannya dengan paksa, makam itu kemungkinan akan berubah menjadi abu. Orang yang kalah lainnya berkata dengan wajah penuh kegembiraan, longbatian menyegel dirinya sendiri dan kecepatan kultifasinya sangat mencengangkan. Dia pasti telah memperoleh metode orang yang kalah itu untuk meningkatkan kultifasinya. Cepat suntikan Rune Dewanaga dan buka makamnya. Salah satu orang yang kalah berkata dengan tidak sabar. Mereka semua sangat bersemangat. Yang Maha Kuasa, cepatlah. Rakyat yang kalah tak dapat menunggu lebih lama lagi. Yang Maha Kuasa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan jentikan tangannya, Rune Dewanaga muncul di telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, dia dengan paksa menyuntikkan Rune Dewanaga ke dalam formasi penyegelan. Pada saat ini, puluhan orang yang kalah menjadi lebih bersemangat. Mereka menatap formasi penyegelan emas tanpa berkedip, menunggu segelnya dibuka. Berpikir bahwa mereka dapat meningkatkan kultifasi mereka, orang-orang yang kalah itu menjadi sangat gembira. Namun, bahkan setelah Yang Maha Kuasa menyuntikkan Rune Dewanaga ke dalam formasi penyegelan untuk waktu yang lama, tidak ada reaksi. Formasi penyegelan juga tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Setelah beberapa menit, wajah orang-orang yang kalah dan gembira itu perlahan berubah muram. Lima Dewa Yang Maha Kuasa pun ikut tercengang. Mereka telah memperoleh separuh Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune lainnya dengan susah payah. Apa yang terjadi dengan janji pelepasan segel itu? Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah Rune Dewanaga membuka makam itu? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Salah satu orang yang kalah mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa muram karena bisa melihat tetapi tidak bisa mendapatkannya. Aneh, kekuatan Rune Dewanaga jelas telah disuntikkan ke dalam formasi penyegelan. Jika bisa dibuka, formasi penyegelan seharusnya sudah rusak. Orang yang kalah lainnya bingung. Diok jiwa naga telah dipulihkan, dan formasi penyegelan telah muncul. Itu berarti tidak ada masalah dengan Aura Rune Dewanaga. Mengapa kita tidak bisa melepaskan segelnya? Mungkinkah kita masih kekurangan sesuatu? Orang lain yang kalah dari orang yang kalah dari segel. Kaum yang kalah dari kaum yang kalah. Kaum yang kalah dari kaum yang maha kuasa dari kaum yang kalah dari kaum yang kalah. Kaum yang kalah. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, mereka juga tidak mengerti mengapa tidak ada pergerakan dari formasi itu. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Berdengung, berdengung. Namun, saat mereka kebingungan, formasi penyegelan tiba-tiba berguncang. Seluruh puncak gunung juga berguncang, dan kekuatan penghancur yang tak terukur menyapu. Tuan, formasi penyegel sedang bergerak. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Salah seorang yang maha kuasa tiba-tiba berkata dengan gembira. Maha kuasa lain berkata dengan gembira, sepertinya formasi penyegel telah tertidur terlalu lama. Apakah itu akan dibuka? Orang-orang yang kalah dari orang-orang yang kalah itu kembali bersorak kegirangan. Salah satu orang yang kalah tertawa terbahak-bahak, begitu kita memperoleh metode untuk meningkatkan kultifasi kita, kita akan mampu menerobos dan naik ke alam abadi kuno. Haha. Setelah menunggu selama lebih dari seratus ribu tahun, pada saat ini, orang-orang yang kalah dari orang-orang yang kalah di dunia abadi kuno sangat bersemangat dan penuh antisipasi. Tidak, kekuatan ini bukan untuk melepas segel. Semuanya, hati-hati, cepat menghindar. Salah satu orang yang kalah dari dunia abadi kuno merasa ada yang tidak beres dan buru-buru berteriak. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Salah satu orang yang kalah berkata dengan kaget, sudah terlambat. Ledakan. 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 Dalam sekejap, kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus dari formasi penyegelan. Dengan suara ledakan, kelima orang maha kuasa dan beberapa orang yang kalah dari dunia abadi kuno memuntahkan darah. Tubuh mereka berubah menjadi garis-garis hitam dan melesat keluar. Kekuatan yang tiba-tiba dan mengerikan itu meledak pada jarak nol. Bahkan jika orang-orang yang kalah dari dunia abadi kuno bereaksi sedikit lebih lambat, mereka tidak akan dapat menghindar tepat waktu. Kelima dewa itu terluka parah dan tidak bisa berdiri lagi. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Kekuatan mengerikan dari formasi penyegelan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para maha kuasa. Tujuh orang yang kalah dari dunia abadi kuno juga terluka parah. Wajah tua mereka sangat pucat. Orang-orang yang kalah dari dunia abadi kuno yang telah menghindar segera berkeringat dingin. Mereka diam-diam senang karena telah bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, mereka juga akan terluka. Formasi penyegel tidak dibuka, tetapi dua belas orang kuat terluka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana formasi penyegelan itu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Salah satu orang yang kalah dari dunia abadi kuno sangat terkejut. Bajingan, dia sudah meninggal lebih dari seratus ribu tahun, dan dia masih berkomplot melawan kita sebelum dia meninggal. Salah satu orang yang terluka dan kalah dari dunia abadi kuno meraum dengan jengkel. Aura pembunuhnya melonjak, dan dunia abadi kuno berguncang hebat. Formasi penyegel terkutuk, long batian terkutuk. Orang lain yang terluka dan kalah dari dunia abadi kuno meraum marah. Tidak masuk akal, ayo serang bersama dan hancurkan formasi penyegel terkutuk ini. Orang lain yang terluka dan kalah dari dunia abadi kuno meraum marah. Dia sudah kehabisan kesabaran. Orang-orang yang terluka dan kalah dari dunia abadi kuno meledak dalam kemarahan. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Sebagai orang-orang yang kalah dari dunia abadi kuno, mereka benar-benar terluka oleh formasi penyegel. Itu adalah penghinaan besar. Tidak, jika kita dengan paksa menghancurkan segelnya, semuanya akan berubah menjadi abu. Tidakkah kau ingin meningkatkan kultifasimu dan kembali ke dunia abadi kuno? Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih menegur dengan marah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Kalau tidak, tidak mungkin segelnya tidak bisa dibuka, kata orang lain yang kalah dari dunia abadi kuno dengan sungguh-sungguh. Salah satu orang yang kalah dari dunia abadi kuno memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, setelah menunggu lebih dari seratus ribu tahun, kita masih tidak dapat memecahkan segelnya. Long batian terkutuk, apakah kau ingin kami mati bersamamu? Setelah menunggu lebih dari seratus ribu tahun, mereka hampir saja membuka segelnya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apapun. Hanya mereka yang dapat memahami perasaan putus asa dan sakit. Formasi penyegelan itu tidak bisa dipatahkan dengan paksa. Jika kita tidak bisa membukanya, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Salah satu orang yang kalah dari dunia abadi kuno menahan amarahnya dan berkata, Jika formasi penyegelan tidak dapat dipatahkan, pasti ada masalah. Mungkin Dewa Naga tahu di mana masalahnya. Mari kita bawa mereka kembali untuk disembuhkan terlebih dahulu. Setelah mereka pulih, biarkan mereka pergi ke Dewa Naga dan tanyakan dengan jelas. Tebak lelaki tua berambut dan berjanggut putih itu. Wajah tuannya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Orang-orang yang kalah dari dunia abadi kuno sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka segera melesat pergi. Mereka tidak tahu bahwa Rune Dewa Naga membutuhkan mantra untuk mengeluarkan kekuatannya. Tanpa kekuatan Rune Dewa Naga, tidak ada cara untuk menghancurkan segelnya. Dragon God Supreme akan terus diperbarui di Ancient Immortal World. Tidak ada iklan di Ancient Immortal World. Harap tandai dan rekomendasikan Ancient Immortal World. 2768 Kalau saja para pecundang dan tokoh-tokoh perkasa tahu bahwa Rune Dewa Naga memerlukan mantra, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Di dunia abadi, ada istana gunung suci yang mengambang di awan. Istana itu dipenuhi aura agung, sakral, dan tak dapat diganggu-gugat. Gelombang aura yang sangat menakutkan menyebar dari istana. Aura para pecundang dan dewa sejati. Jelaslah mereka berasal dari dunia abadi yang asli. Sepertinya kita masih belum bisa memecahkan segelnya. Di dalam istana, seorang lelaki tua tersenyum tipis dengan sedikit rasa senang. Kami tidak hanya gagal memecahkan segelnya, kami bahkan melukai beberapa dari mereka. Seorang lelaki tua lainnya tersenyum tipis. Di kursi utama istana, seorang pria parubaya dengan aura mendominasi berjalan perlahan. Aura pria itu memancarkan perasaan tak terkalahkan. Itu adalah aura tak berwujud yang berada di atas segalanya. Jadi bagaimana kalau kita menghancurkan segelnya dan mendapatkan metode untuk meningkatkan basis kultivasi kita? Akankah dunia abadi kuno mengakui para pecundang? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan tidak senang maupun sedih. Dunia suci telah dibelenggu, dan kita tidak dapat meningkatkan basis kultivasi kita selama ratusan ribu tahun. Itu memang hal yang sangat menyakitkan. Kita tidak dapat mengalahkan dunia abadi kuno sama sekali, jadi mengapa membuang-buang waktu kita? Pria itu melanjutkan dengan sedikit nada enggan dalam suaranya. Tanpa pengakuan dari dunia abadi kuno, bahkan jika mereka dapat naik ke dunia abadi kuno, satu-satunya hasil adalah kematian. Seorang tetua mendesah dan berkata, Saya harap seseorang dapat memecahkan segel terkutuk ini dan menghilangkan prasangka buruk yang dimiliki dunia abadi kuno terhadap kita. Saya harap begitu. Lelaki itu tak punya harapan lagi. Dia sangat mengenal dunia abadi kuno. Pada saat yang sama. Di suatu ruang misterius di dunia suci, Feng Wuchen muncul diam-diam dalam sekejap. Ini adalah ruang misterius dari vaksi besar kuno. Ini adalah ruang misterius kelima milik Feng Wuchen. Feng Wuchen sudah pernah keempat ruang misterius lainnya. Feng Wuchen ada di sini untuk membentuk vaksi. Dalam perang dengan dunia abadi, jatuhnya korban tidak dapat dihindari. Feng Wuchen tidak dapat mengurus terlalu banyak orang. Feng Wuchen membutuhkan sejumlah besar ahli. Fraksi besar kuno adalah pilihan terbaik. Tentu saja, dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki kaisar racun, Feng Wuchen memang bisa melawan seluruh dunia abadi. Itu hanya masalah apakah Feng Wuchen bersedia atau tidak. Tentu saja, dia harus siap. Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke kuil emas ungu. Seorang dewa sejati muncul dalam sekejap dan berteriak dingin pada Feng Wuchen. Tetapi saat makhluk abadi sejati itu melihat Feng Wuchen, wajahnya berubah seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Feng, Feng Wuchen, ahli dewa sejati berkata dengan linglung. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya namaku sangat terkenal. Itu lebih dari sekedar keras dan jelas. Rasanya seperti guntur yang menggema di telinga. Feng Wuchen, apa, apa yang kau lakukan di sini? Ahli dewa sejati menatap Feng Wuchen dengan waspada. Swiss, Swiss. Kemunculan Feng Wuchen membuat para ahli kuil Zijin khawatir, dan mereka semua muncul dalam sekejap. Pemimpin kuil dan tetua kuil emas ungu juga muncul dalam sekejap. Pencarian-pencarian. Selamat datang, dewa naga tertinggi, di kuil Zijin. Master kuil Zijin menyambutnya dengan sopan sambil tersenyum di wajah tuanya. Mereka tidak berani memprovokasi Feng Wuchen, yang merupakan dewa yang menakutkan. Feng Wuchen turun ke alun-alun dan langsung ke pokok permasalahan. Saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya di sini hari ini untuk bertanya kepada Master kuil Zijin, apakah Anda berani melawan alam surgawi? Melawan alam surgawi, Master dan tetua kuil Zijin, serta semua orang, menatap Feng Wuchen dengan kaget. Benar sekali, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Wajah Master kuil Zijin berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya, Feng Wuchen, kamu ingin kami berdiri di pihakmu melawan alam surgawi? Feng Wuchen tersenyum tipis. Kepala kuil Zijin benar, suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi telah pergi ke alam surgawi. Adapun kekuatan besar yang tersisa, kalian tidak akan dapat meningkatkan kultifasi kalian, dan kalian hanya dapat menunggu kematian ketika umur kalian habis. Jika kalian berdiri di pihakku, kalian mungkin masih memiliki kesempatan. Feng Wuchen, kami tahu bahwa kau memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di tubuhmu, tetapi jangan meremehkan alam surgawi. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasimu. Seorang tetua mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sebelum aku datang, aku sudah pergi ke pasukan lain. Mereka semua ingin bertaruh. Jika mereka bertarung, mereka mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak bertarung, mereka hanya akan menunggu kematian. Kuil Zijin begitu kuat, apakah mereka akan menunggu kehancuran mereka menghilang? Feng Wuchen berkata dengan lemah. Feng Wuchen, seberapa yakin dirimu? Master kuil Zijin bertanya dengan serius. Aku tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Ini, kepala kuil Zijin dan yang lainnya tercengang. Kalau dia saja tidak punya rasa percaya diri, bagaimana mungkin dia berani melawan alam surgawi? Lebih baik aku mati dalam pertempuran daripada menunggu kematian. Kalau tidak, apa gunanya hidup? Feng Wuchen tersenyum tipis. Kepala kuil, Feng Wuchen benar. Karena kita tahu akan mati, mengapa kita tidak menjadi seperti Istana Kaisar Surgawi dan bersekutu dengan Feng Wuchen? Kata seorang ahli dewa sejati. Kepala kuil, tetua, alam surgawi tidak peduli dengan hidup kita. Kita tidak sabar menunggu alam surgawi terbuka lagi. Mengapa kita tidak membentuk aliansi dan bertarung sampai mati dengan mereka? Seorang dewa sejati lainnya mengungkapkan pikirannya. Master kuil Zijin dan para tetua berpikir keras. Tuan kuil, jangan ragu lagi. Para petinggi dewa sejati menanggapi. Master kuil Zijin mengertakan giginya dan berkata, karena kekuatan lain telah setuju untuk membentuk aliansi, dan aku juga setuju, kuil Zijin bukanlah pengecut. Kita akan bertarung sampai mati dengan alam surgawi. Mendengar kata-kata Master kuil Zijin, Feng Wuchen tersenyum gembira. Alam surgawi tidak sebaik yang kamu pikirkan. Feng Wuchen tersenyum senang. Kemudian, kaisar racun mengambil tindakan dan memulihkan ki spiritual Master kuil Zijin sebanyak seratus kali lipat. Energi spiritual langsung pulih seratus kali lipat. Ekspresi Master kuil Zijin dan para tetua berubah drastis. Mereka semua tercengang. Apa yang terjadi dengan ki spiritual ini? Seru seorang tetua. Ki spiritual langsung meningkat seratus kali lipat. Master kuil Zijin dan yang lainnya berseru bersamaan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan kuil, patua telah berhasil menerobos. Dewa sejati bintang tujuh. Tetua agung terkejut. Orang tua juga telah mencapai dewa sejati bintang tujuh. Tetua lain berkata dengan linglung. Hatinya bergejolak. Master kuil Zijin berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Kemampuanku telah mengendur. Terkejut. Benar-benar mengejutkan. Seratus kali ki spiritual begitu abnormal. Udara di aula utama langsung membeku. Seratus kali ki spiritual jauh lebih kuat daripada alam surgawi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Kepala kuil Zijin dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan kaget. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Semua kekuatan utama dalam aliansi memiliki seratus kali lipat ki spiritual untuk kultivasi. Tidak perlu pergi ke alam surgawi. Seratus kali lipat ki spiritual sudah cukup bagimu untuk menerobos ke alam abadi sejati atau bahkan alam yang lebih menakutkan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kepala kuil Zijin dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka hampir berlutut dan bersujud. 2769. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada pergerakan di dunia abadi untuk saat ini. Setiap orang yang memiliki lima kali jumlah cincin luar angkasa dan seratus kali jumlah kiroh untuk dikultivasikan, kultivasinya meningkat pesat. Feng Wuchen muncul di alun-nalun kuil raksasa. Kuil raksasa tampak sepi dan sunyi. Selain para pengawal dan pembantu, semua orang berlatih dalam pengasingan. Terima kasih, kaisar racun senior. Kultivasiku telah meningkat pesat. Feng Wuchen berterima kasih padanya sambil tersenyum tipis. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Wuchen telah bertarung dengan kaisar racun, dan kultivasinya telah meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Sosok yang maha kuasa muncul dalam benaknya. Feng Wuchen berpikir, yang maha kuasa tua itu memiliki aura iblis lilin dan Tuan Gu Suanzun di tubuhnya. Tampaknya esensi darah mereka telah dilahap, dan itu tidak sesederhana itu. Tuan Gu Suanzun adalah binatang Kunpeng dengan garis keturunan yang kuat. Setan lilin memiliki transformasi dewa setan dan dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Namun, sedikit kekuatan ini seharusnya tidak cukup bagi yang maha kuasa, bukan? Mungkin itu untuk menghadapiku. Sayangnya, kekuatan ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Meski yang maha kuasa sangat kuat, Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Feng Wuchen bahkan tidak peduli pada yang kalah, apalagi yang maha kuasa. Melihat kehampaan, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, sudah lima hari. Xiao-siao telah berhasil menembus ke alam Kaisar Bintang Sembilan. Dia seharusnya tidak jauh dari alam Sein. Feng kecil, kultivasimu memang telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir pertempuran. Kekuatan Sein Bintang Sembilan miliku tidak dapat mengalahkanmu lagi. Kau akan segera menjadi Sein Bintang tujuh, dan alammu telah stabil. Kau dapat menyerap Heaven Devying Divine Orb untuk menjadi dewa sejati. Kaisar racun berkata sambil tersenyum tipis. Melihat pertumbuhan Feng Wuchen yang mengejutkan dalam beberapa hari terakhir dengan matanya sendiri, Kaisar racun sangat terkejut. Feng Wuchen tersenyum gembira, dan mutiara ilahi yang menentang surga muncul di telapak tangannya. Dia berkata, menerobos ke alam abadi sejati membutuhkan sejumlah besar energi. Satu mutiara ilahi yang menentang surga dari alam yang mulia suci akan membutuhkan puluhan miliar harta surgawi. Saya berharap efeknya akan lebih mengerikan, memungkinkan saya untuk berhasil menerobos ke alam abadi sejati bintang satu. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melesat memasuki istana. Feng Wuchen segera duduk bersila dan memadatkan avatar Yuan Shen-nya. Ia mulai menyerap energi murni dan besar dari bola ilahi yang menentang surga. Feng Wuchen baru saja mulai menyerap energi tersebut ketika sejumlah besar energi murni mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika, ia merasakan bahwa basis kultifasinya melonjak dengan kecepatan yang terlihat. Ini mulai membaik, Feng Wuchen sangat gembira. Jika bukan karena keadaan, aku tidak akan mau meningkatkan kultifasiku seperti ini. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen, yang sudah hampir mencapai tahap terobosan, telah menjadi seorang pemuja suci bintang tujuh. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Yang mulia bintang delapan. Yang mulia bintang sembilan. Dalam sekejap mata, ia berhasil menembus tiga bintang berturut-turut. Sungguh harta karun yang mengerikan. Bahkan harta karun tertinggi yang menciptakan dunia tidak seseram ini. Kaisar racun sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun yang begitu besar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemajuan yang begitu mengerikan. Kalau orang lain melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Jika Iblis Langit Lilin dan Tuan Gusuan Zun tahu tentang ini, mereka mungkin akan sangat takut hingga mereka akan dihidupkan kembali. Yang lain harus menghabiskan seratus ribu tahun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi sejati. Namun, Feng Wuchen berhasil menerobos dalam sekejap. Malam demi malam. Bahkan berbuat curang pun tidak seseram yang dilakukan Feng Wuchen. Abadi-abadi sejati bintang satu. Bahkan alam abadi sejati pun tertembus dalam sekejap. Saya melakukannya. Feng Wuchen sangat gembira. Dia khawatir bahwa kekuatan bola ilahi yang menentang surga tidak akan cukup untuk membantunya menerobos ke alam abadi sejati. Namun, Feng Wuchen tidak menyangka bisa menerobos semudah itu. Setelah menerobos ke alam abadi sejati, kekuatan bola ilahi yang menentang surga juga habis. Ini, ini terlalu mudah, bukan? Mata kaisar racun membelalak lagi. Dia sama sekali tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen menerobos ke alam yang begitu kuat semudah makan, minum, dan buang air besar. Setelah menerobos ke alam abadi sejati bintang satu, kekuatan dan tubuh Feng Wuchen menjadi luar biasa kuat. Kekuatan dewa sejati memang luar biasa. Bukan hanya kekuatanku yang meningkat, tubuhku juga terasa seperti terlahir kembali. Tubuhku semakin kuat, Feng Wuchen begitu gembira hingga ia ingin berteriak ke langit. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya mampu melawan Grand Primogenitor, kata Feng Wuchen penuh semangat. Jika pertempuran berlangsung lama, bahkan sosok perkasa pun akan kelelahan sampai mati olehmu. Kaisar racun terkekeh. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira dan berkata, Lain kali aku bertemu dengan ahli dewa sejati dari alam dewa, aku tidak akan membutuhkan kekuatan kaisar racun senior. Selama mereka tidak terlalu kuat, aku bisa menghadapinya sendiri. Feng kecil, jangan terlalu cepat senang. Banyak kekuatan di alam abadi berasal dari alam abadi kuno. Meskipun mereka ditinggalkan oleh alam abadi kuno, yang menyebabkan kultivasi mereka menurun, sebagian besar dari mereka berada di alam abadi sejati. Kekuatan dunia suci saja mungkin tidak cukup untuk mengalahkan mereka, kata kaisar racun melalui telepati. Ada puluhan orang yang kalah di alam abadi. Ini jelas merupakan barisan yang mengerikan. Mungkin ada ratusan dewa sejati, belum lagi dewa sejati lainnya. Barisan yang begitu besar jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh dunia suci. Bahkan jika enam kekuatan kuno besar telah bersekutu dengan Feng Wuchen dan meningkatkan kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk melawan para ahli alam abadi. Aku tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, itulah sebabnya aku berharap mereka tidak akan datang secepat ini. Dengan begitu, aku akan punya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasiku. Aku juga berharap tidak semua orang yang kalah di alam abadi akan menyerang. Saya khawatir itu tidak akan lama. Bahkan dengan seratus kali ki spiritual dan lima kali cincin spasial, mustahil untuk menerobos ke alam abadi sejati dalam waktu singkat tidak peduli seberapa cepat kultivasi seseorang meningkat. Selain itu, jika kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat, itu akan memengaruhi fondasinya dan akan sulit untuk ditingkatkan di masa mendatang, kata kaisar racun melalui telepati. Jika tidak ada cara lain, kita akan memberikan mereka mantra saja. Jika kita menundanya sebentar, bahkan jika mereka menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, mereka tidak akan dapat menerobos secepat itu, apalagi naik pangkat secepat itu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Jika tidak ada cara lain, kita akan bertarung saja. Jika kita tidak bisa menghentikan mereka, bukankah kita masih memiliki kaisar racun senior? Dengan kekuatan kaisar racun senior untuk mengaktifkan kekuatan ilahi waktu, apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Kekuatan ilahi waktu berhubungan dengan hukum waktu. Sebelum kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, sebaiknya gunakan dengan hemat. Jika Anda mengaktifkan kekuatan ilahi waktu terlalu banyak, hukum waktu akan berubah dan menyebabkan ruang yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Alih-alih mengatakan mereka menghilang, mereka akan pergi ke tempat lain. Mengenai kemana mereka pergi, kami tidak tahu, kaisar racun mengingatkannya. Kaisar Yuan Shi juga telah mengingatkan Feng Wuchen sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan ilahi waktu berbeda dari kekuatan kuno lainnya. Seram sekali, Feng Wuchen terkejut dan berkeringat dingin. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ruang-ruang itu menghilang. Kaisar racun berkata melalui telepati, bukannya kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi waktu, tetapi kamu tidak bisa menggunakannya terlalu banyak. Tidak apa-apa jika kamu menyempurnakan cincin spasial. Dimengerti, Feng Wuchen mengangguk lalu melanjutkan kultifasinya untuk mengkonsolidasi alam abadi sejatinya. Beberapa jam kemudian, Feng Wuchen keluar dari istana dan langsung menukik ke laut di bawah. 2770. Huo Lingtian dan yang lainnya seharusnya menjadi jauh lebih kuat. Setelah tiba di ruang bawah laut, Feng Wuchen merasakan sejumlah besar aura kuat. Puluhan venerate suci telah keluar dari kultifasi tertutup. Pemuja suci bintang satu, apakah mereka baru saja mencapai pemuja suci? Feng Wuchen sangat gembira, kekuatan jiwa naga tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lain. Salam, guru. Huo Lingtian dan para venerate suci lainnya segera berlutut dengan satu kaki. Mengapa kalian semua keluar dari kultifasi tertutup? Feng Wuchen bertanya. Huo Lingtian berkata dengan hormat, melapor kepada guru, mereka baru saja mencapai tingkat yang mulia. Saya berencana untuk menggunakan pertempuran untuk menstabilkan kultifasi mereka. Bagaimanapun, mereka menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk mencapai tingkat yang mulia. Mereka perlu segera menstabilkan kultifasi mereka sebelum dapat melanjutkan kultifasi. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Jadi, begitulah adanya. Yang mulia suci bintang empat, Feng Wuchen melirik Huo Lingtian dan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu meningkat cukup cepat. Semua ini berkat bimbingan guru. Teknik abadi yang diajarkan guru kepadaku sangatlah hebat. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan berkembang secepat ini, kata Huo Lingtian dengan hormat. Bagaimana kabar Gu Yuan dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Berdasarkan kecepatan mereka saat ini, mereka akan dapat menembus ke alam suci dalam waktu setengah bulan. Di dunia luar, hanya butuh waktu tiga hari, kata Huo Lingtian dengan hormat. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bergumam, berdasarkan kecepatan ini, mungkin butuh beberapa bulan lagi untuk menerobos ke alam abadi sejati. Di dunia luar, hanya butuh sekitar satu bulan. Mereka masih perlu menstabilkan kultivasi mereka. Saya khawatir mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Bahkan jika makam leluhur tua memiliki metode untuk meningkatkan kultivasi, kita tidak membutuhkannya. Paling-paling, kita hanya akan memberi mereka mantra dan mengulur waktu untuk berkultivasi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Huo Lingtian berkata dengan hormat, bawahan ini akan mengawasi kultivasi mereka. Feng Wuchen menganggupu, Ia melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Huo Lingtian dan berkata, ini adalah mutiara ilahi penentang surga yang mulia. Seraplah setelah Anda mencapai tingkat mulia bintang 6. Itu akan membantu Anda mencapai tingkat abadi sejati bintang 1. Sedangkan untuk kalian berdua, Anda dapat menyerapnya sekarang untuk meningkatkan kultivasi Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mencapai tingkat mulia bintang 4 atau 5. Terima kasih, Guru. Puluhan orang suci yang mulia sangat gembira. Tuan, Anda telah menjadi seorang alkemis yang terhormat. Huo Lingtian bertanya dengan kaget. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan secepat itu adalah satu hal, tetapi rana alkemisnya juga telah meningkat ke tingkat yang begitu mengerikan, sehingga dia telah meninggalkan Huo Lingling di belakang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku baru saja menerobos belum lama ini. Ada kristal jiwa di cincin penyimpananku yang kau butuhkan. Kristal-kristal itu cukup bagimu untuk menjadi alkemis mulia. Setelah itu, aku akan mengajarimu teknik alkemis yang lebih kuat. Huo Lingtian sangat gembira. Dia mengucapkan terima kasih kepada Luseng dengan gembira. Terima kasih, Guru. Berkultivasilah. Tidak banyak waktu tersisa. Konsolidasikan wilayahmu dan tingkatkan basis kultivasimu sesegera mungkin. Pertempuran besar akan segera tiba, perintah Feng Wuchen. Ya Tuan, Huo Lingtian dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Kaisar racun senior, mari kita lanjutkan pertempuran kita. Kali ini, kau dapat menggunakan kekuatan Dewa Sejati Bintang 3. Biarkan klon roh primordialmu berkultivasi sementara tubuh utamamu bertarung. Kecepatan kultivasimu akan lebih cepat. Cobalah untuk menembus ke Dewa Sejati Bintang 2 sebelum Yang Maha Kuasa datang mengetuk pintumu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Ia telah kembali ke kuil raksasa dalam sekejap. Pertarungan ini dapat membantu Feng Wuchen meningkatkan basis kultivasinya dan membangun fondasi yang lebih stabil. Akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke alam abadi sejati di masa depan. Feng kecil, jangan sampai aku menghajarmu habis-habisan. Di alam abadi sejati, perbedaan kekuatan antara setiap bintang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan yang mulia. Tawa sombong kaisar racun terdengar. He he, kalau begitu kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan, Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan tertawa. Gadis. Di alam abadi. Di istana megah tempat tinggal Sang Maha Kuasa. Setelah beberapa hari pemulihan, lima makhluk Maha Kuasa yang terluka para oleh formasi penyegelan sebagian besar telah pulih dengan bantuan pil penyembuhan yang kuat. Duan Yun, apa yang terjadi dengan Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune? Hal ini membuat para bangsawan sangat marah. Di istana, salah satu yang Maha Kuasa bertanya dengan cemberut. Dia tampaknya menyalahkan Duan Yun. Duan Yun tersenyum pahit dan tak berdaya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Diok Jiwa Naga tidak mungkin palsu. Rune Dewa Naga diberikan kepadaku oleh Long Sihun sendiri. Sekarang setelah ditempatkan dalam formasi penyegelan, itu tidak mungkin palsu. Itu tidak mungkin kekuatan lain. Maha Kuasa lainnya mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan ragu, hanya kekuatan Dragon Soul Jade dan Dragon God Rune yang dibutuhkan untuk membuka segel. Tidak ada yang lain. Mengapa segelnya tidak bisa dibuka? Sebaliknya, kekuatan formasi penyegelan telah diaktifkan. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Long Sihun dan yang lainnya pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, mustahil formasi penyegelan itu tidak bisa dipatahkan. Saat luka ku sembuh, aku akan pergi ke dunia suci dan bertanya kepada Long Sihun tentang hal itu. Duan Yun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajah tuanya sangat muram. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Kali ini, kita tidak boleh mengecewakan para penguasa lagi. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki kualifikasi untuk memperoleh metode untuk meningkatkan kultivasi kita, kata salah satu yang maha kuasa dengan sungguh-sungguh. Mata tua Duan Yun menyipit saat niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Dia berkata dengan keras, jangan khawatir. Kali ini, kita pasti tidak akan mengecewakan para bangsawan. Beberapa hari kemudian, luka Duan Yun pada dasarnya sudah sembuh. Dia segera membawa Yan Sifeng ke alam suci. Suara mendesing. Duan Yun dan Yan Sifeng muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Aura yang sangat menakutkan dan mencekam meletus tanpa ada yang bisa disembunyikan, langsung menyelimuti seluruh dunia suci. Kemunculan tiba-tiba aura apokaliptik seperti itu di dunia suci, yang telah lama damai, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak sekali pembudidaya jatuh dalam ketakutan. Oh, mereka datang secepat ini. Di kuil raksasa, Feng Wuchen yang sedang memurnikan pil di pavilion alkimia segera merasakan aura mengerikan Duan Yun. Panjang Sifeng, keluar dari sini, Yan Sifeng menggertakkan giginya dan meraung. Raungannya yang memekakkan telinga bergema di seluruh kuil Dewa Naga. Aura apokaliptik Duan Yun juga dirasakan oleh Long Sifeng dan para ahli kuil Dewa Naga. Bajingan tua ini menemukan masalahnya begitu cepat. Long Sifeng sedikit mengernyit saat mata tuanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh, itu seharusnya tidak salah. Tidak lama kemudian, dengan Long Sifeng sebagai pemimpin, banyak ahli muncul hampir bersamaan. Satu bintang abadi sejati tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Saat dia melihat Azure Dragon, hati Duan Yun bergetar dan wajah tuanya menegang. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Azure Dragon benar-benar berhasil menerobos ke alam abadi sejati tertinggi. Tuan, naga biru ada di alam abadi sejati tertinggi. Bawahan ini tidak salah lihat, kan? Long Sifeng dan dua orang lainnya serta Long Xiao Feng berhasil mencapai alam abadi sejati bintang 5. Long Jian Feng dan yang lainnya juga berhasil mencapai alam abadi sejati. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yan Sifeng dipenuhi dengan keterkejutan. Bola matanya hampir copot. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ada lebih dari sepuluh dewa sejati di kuil Dewa Naga. Siapa yang berani mempercayai ini? Lebih khusus lagi, dalam waktu kurang dari sepuluh hari, kultifasi Azure Dragon, Long Si Hun dan yang lainnya melonjak sekali lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!